Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio di video kali ini Bunda Zio mau buat walu pandan marmer kukus ini rasanya enak banget super lembut walau cuma pakai lima telur nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih pertama-tama siapkan wadah masukkan 5 butir telur di sini saya pakai telur ukuran sedang lalu 185 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifier saya pakai SP kemudian ini di mixer menggunakan kecepatan maksimal selama kurang lebih 10 menit sampai mengembang putih kental dan berjejak setelah 10 menit di mixer ini adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak bisa dilihat ciri-ciri adonannya jejak ini tinggalkan sudah tidak mudah tenggelam kemudian matikan mixernya lalu masukkan 185 gram tepung terigu protein sedang saya pakai segitiga biru lalu sedikit garam ini diayak agar tidak ada yang bergerindil atau bergumpal sebelum mixernya dinyalakan aduk sebentar seperti ini agar tepungnya tidak beterbangan kemudian nyalakan mixer ini mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata saja kalau sudah matikan mixernya sekarang saya lanjut aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik yaitu dari bawah ke atas untuk memastikan adonannya sudah tercampur rata pelan-pelan aja agar adonannya tidak mudah turun nah kalau sudah masukkan bahan cairnya 160 ml minyak goreng 50 ml susu kental manis 100 ml santan instant saya pakai cara lalu ini diaduk kembali dengan teknik aduk balik aduk sampai tercampur rata pelan-pelan aja ya dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan karena kalau masih ada cairan yang mengendap di bawah itu yang bisa buat bolunya bantet kemudian masukkan satu sendok teh vanilla ekstrak vanilla bubuk juga boleh lalu aduk kembali hingga tercampur rata ini adonannya sudah tercampur rata ya sekarang ambil sepertiga bagian adonan untuk diberi warna coklat kalau sudah ini disisikan terlebih dahulu berikutnya ini saya sudah siapkan 2 sendok makan coklat bubuk lalu saya beri 1 sendok teh pasta coklat ini akan saya larutkan dengan 2 sendok makan air panas diaduk hingga tercampur rata sampai mengental ini kalau sudah kental seperti ini ambil satu sendok adonan yang warna putih aduk kembali hingga tercampur rata nah kira-kira seperti ini lalu masukkan pasta coklatnya ke dalam sepertiga bagian adonan yang telah disisihkan sebelumnya kemudian aduk kembali adonannya hingga tercampur rata kalau sudah ini disisihkan dulu untuk adonan yang banyak tadi saya beri 1 sendok teh pasta pandan kemudian ini diaduk juga hingga tercampur rata kalau sudah tercampur rata ini siap untuk dituang ke loyang berikutnya disini saya sudah siapkan loyang diameter 24 cm yang sudah saya olesi margarin tipis-tipis sebelumnya lalu untuk bagian bawah saya beri motif dengan cara menuang adonan selang-seling yaitu dimulai dengan warna hijau dulu kemudian tuangnya warna coklat lalu ditutup kembali dengan adonan yang berwarna hijau tuang sampai menutupi permukaan yang bagian pertama lalu beri lagi yang warna coklat lakukan sampai semua adonan selesai dituang ke dalam loyang nah ini sudah sudah terakhir untuk paling atas saya tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini biar lebih cantik sudah selesai ini siap untuk dikukus sebelumnya saya sudah panaskan kukusan ini airnya sudah mendidih kemudian masukkan loyang berisi adonan tadi ini saya kukus selama 30 menit menggunakan api sedang setelah 30 menit dikukus buka tutup kukusan sekarang dites tusuk jika sudah tidak ada yang menempel ditusukan itu tandanya bolunya sudah mateng angkat bolu dari kukusan selagi masih panas langsung keluarkan bolu dari loyang nah ini dia bolunya sudah jadi sekarang akan saya potong bolunya ini dia bolu pandan marmer kukusnya motifnya cantik ya teman-teman ini akan saya cobain Bismillah enak banget ya teman-teman ini bolunya lembut banget moist manisnya pas pandan dan coklatnya berasa ini walaupun cuma pakai lima telur ini bolunya enak lembut banget ya super lembut bisa teman-teman lihat ini dipencet seperti ini sudah kelihatan ini bolunya lembut banget serat seratnya juga halus gak seret di tenggorokan ya pokoknya ini cocok banget buat teman ngopi atau ngeteh di rumah cemilan keluarga di rumah jadi teman-teman boleh cobain di rumah ya cukup sekian video dari saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sudah menonton selamat mencoba bye 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 bye